Contoh berikutnya ini ada P kuadrat ki pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi P min 1 ki kuadrat kemudian dipangkatkan kembali dengan 3. Bagaimana cara menyelesaikan contoh soal seperti ini? Berarti kalau ada contoh soal yang seperti ini yang harus dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung dulu. Berarti P kuadrat ki pangkat 3 ini harus diselesaikan. Ini berdasarkan sifat yang ke-8 berarti P nya itu dikali berarti 2 kali 2 kemudian ki 3 kali 2 kemudian yang di bawah ini P. P min 1 ki pangkat 2 kemudian baru dipangkatkan lagi dengan 3. Ini P pangkatnya 2 kali 2 berarti P pangkat 4 kemudian ki pangkat 6 ini P pangkat min 1 ki pangkat 2 ini dipangkatkan lagi 3. Ini bisa dijadikan 1 berdasarkan sifat yang ke-3 dan 4 yaitu berarti P pangkat 4 dikurang min 1 kemudian ki pangkat 6 dikurang 2 dipangkatkan lagi dengan 3. P pangkatnya 4 dikurang min 1 berarti menjadi P pangkat 5 kemudian ki nya 6 dikurang 2 berarti menjadi pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3 berarti P pangkat 5 kali 3. Sedangkan ki nya pangkat 4 kali 3 ini akhirnya P pangkat 15 sedangkan ki nya pangkat 12. Demikian penyelesaian dari contoh soal eksponen yang menggunakan hampir semua sifat yang sudah diterangkan. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya.